Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat berjumpa lagi di channel kelas desain channel yang membahas tentang tutorial AutoCAD, SketchUp dan yang lain sebagainya teman-teman yang baru bergabung selamat datang di channel kelas desain semoga channel ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua yang ada di channel kelas desain Oke jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya bagaimana cara membuat saya plan jadi saya punya konsep saya saya plan saya sudah sketch ya kita sudah sketch Nah sekarang kita tinggal masukkan ke program AutoCAD Oke terlebih dahulu saya akan masukkan gambarnya saya ketik attach seperti ini kemudian saya cari file-nya ya di sini ada rencana set plan yang sudah di sini ada rencana set plan yang sudah dibuat ya yang sudah dibuat dan sudah direncanakan seperti ini nah sekarang kita akan membuat eh saya plan nya ya jika teman-teman mungkin misalnya punya lahan atau lahan kosong dan mau dibuat saya plan nya bisa menggunakan program AutoCAD seperti ini Oke pertama-tama kita akan sekalakan terlebih dahulu gambar gambar yang ini gambar yang ini sudah saya scan kemudian saya masukkan ke dalam apa namanya saya jadikan JPEG tinggal saya import ke dalam AutoCAD seperti itu Nah sekarang saya tinggal sekalakan dan ini ukuran ukuran covernya adalah ukuran 6x13 meter dan acuanya disini ada 6x13 meter dan ini disekalakan ya kita akan coba sekalakan dulu kita scale kode selek objeknya seperti ini enter kemudian klik titik best pointnya bebas saja kita klik sembarang sebelah sini kemudian kita pilih referensi modern kita ambil titik referensinya enggak pula di sini posisi ini ya ini enam meter kesini kita ambil titik satu kemudian titik dua kita masukkan enam meter ya teman-teman tinggal masukkan enam meter ya kita kita sekalakan ya oke kemudian kita ukur sikunya terlebih dahulu kita siku kita buat layar dulu supaya nanti lebih kentara kemudian ini covering garis covering tanahkan garis covering enter kemudian saya kasih warna ini ya kemudian saya set keren supaya yang aktif Oke kemudian saya ketik XL enter horizontal ini kita tes dulu apakah ini sudah siku ya ini adalah utaranya ya sumber utaranya selalu lurus ke atas ya kemudian ini kemudian ini lurus ya oke baik nah sekarang 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 saya akan coba digitasi dulu untuk pinggir lahannya ini adalah batas lahan ini adalah seluruhan seluruh existing ya seluruh dengan existing dan ini adalah batas-batas lahan ya batas lahan ini hanya sekedar contoh teman-teman ya ya nanti bisa sesuaikan dengan kondisi lahannya seperti itu kita pakai perintah pelayan kita digitasi dulu terlebih dahulu ini ya pinggir pinggirnya kemudian kita ambil garisnya seperti ini ya ya pastikan seapa namanya sedetail mungkin ya ini kita ambil ya karena ini hanya sekedar contoh saja maka saya percepat aja ya ini kayak ini dan tidak terlalu detail ya dan ini saya tidak mau terdata telkan ini hanya sekedar contoh saja ya tak jadi sampel dulu ya oke Hai baik nah seperti ini Hai Oke ini hanya sekedar metode saja teman-teman ya bukan berarti harus seperti ini cara membuat site-nya Oke saya putus di sini kemudian saya saya buat Excel horizontal seperti ini ya ini adalah jalan 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 porosnya di sini ya ini adalah jalan moros Oke kita buat seperti ini dulu kemudian saya buat XL vertikal saya buat di posisi ini Oke kita kita coba pertebal sedikit ini garisnya lebih kelihatan oke nah seperti ini ya juga kita tebalkan tonton terwarnanya kemudian dipertebal seperti ini Oke nah sekarang ini kita coba buat 20 di posisi ini ya kemudian untuk jalan saya buat enam meter nih ya anggaplah enam meter ini contoh saja ya kita coba hapus dulu trim ini di trim ini di trim saya coba potong semuanya di sini dulu ya oke 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 kemudian kita akan coba mengurut di posisi ini dulu ya ini kita upset jadi 13 meter seperti ini ya dan gambar ini hanya referensi teman-teman tak buang dulu yang di sini oke kemudian ini kita buat upload semuanya dulu ini saya buat 6 ya ini jalan antar blog ya jalan antar blog kemudian ini saya upset jadi di 13 13 13 meter 13 13 oke oke saya buat seperti ini kemudian tinggal di kita perpanjang ekstern ya ini saya copy aja seperti ini dari sini oke nah habis seperti itu nah di posisi ini kita maksimalkan saya nanti kita sesuaikan sama kan modelnya nanti jadi kelebihan tanah ini ya Nah misalnya kita sejajarkan ke sini kemudian ini upset juga 13 ini senda mengikuti dengan konsep yang ada di sini ya saya ikut saja dengan kemudian sama posisi yang setuju kemudian ini saya sembunyikan saja doa solet height objek nah seperti ini kita upset jadi 13 ini 13 13 ke sini nah ini kesel upset 6 lagi ini jadi teman-teman yang punya lahan lahan yang mau dijual bisa membuat konsistennya seperti ini kita kita upset 6 6 ini 6 ya oleh yang ini kita buang aja dulu oke untuk Ruko untuk Ruko kita coba buat 5 untuk ukuran kapliknya ya kita potong ini 5 meter kita upset jadi 55 ini 5 meter Oke seperti ini ya kita upset saja 5 sampai sini ini kita upset 6 6 ini tinggal kita bisa copy banyak tinggal kita klik disini pilih array kemudian misalnya jumlahnya misalnya 7 kali yang sudah nangkat 7 kemudian titik angkatnya kita pasang disini oke itu lebih cepat nah sekarang nah sekarang tinggal kita copy lagi ke sini kemudian ini bisa diperpanjang ya kita enter kita extend seperti ini ini maju nggak apa-apa kita potong aja itu setelah itu tinggal di copy saja ke sini nah teman-teman bisa membuat disini lebih lebar jalannya lebih lebar angka plane adalah jalan utama mungkin bisa jalannya sini bisa dibuat 10 ya atau 13 meter dan lain sebagainya supaya ini lebih nyaman aja disitu ya karena hanya sekedar contoh ya teman-teman bisa membuat lebih bagus daripada yang ini ini hanya metode saja ya cara kemudian ini tinggal kita copy saja ke sini oke ini juga Oh sorry ini tidak sama ya Oh seharusnya sama ada yang salah sedikit kita ambil referensi dari sini di sini seharusnya bergeser ya oke oke nah seperti itu oke teman-teman bisa membuat jalannya langsung lurus ke sini oke dan ini bisa jadi taman di posisi ini ya bisa extend aja ke sini kemudian offset 13 oke seperti ini ya ini kita copy lagi seperti ini oke oke kemudian ini tinggal kita copy saja ke titik angkatnya disini ini di belakang sudah tidak dapat ya oke enggak papa teman-teman bagian belakang ini bisa jadikan fasung fasilitas umum entahkah mesjid yang lain sebagainya boleh ataupun di sini ya jadi teman-teman tinggal atur sendiri posisi kavelinnya entahkah posisi kavelinnya nanti dirubah ya kita bisa rubah supaya memaksimalkan lahan ya dan tidak terlalu banyak lahan yang terbuang ya seperti itu oke ini 6 ya kita lengkapi oke nah seperti ini ini anggaplah ruko disini tanpa lima ya kokonya seperti ini ada konsep ruko kita mau buat konsep ruko seperti itu ya nah seperti ini oke nah disini misal misal masih bisa 13 bisa tanya entahkah kita bisa maksimalkan di posisi ini ya teman-teman tinggal kita extend di posisi ini nah seperti ini ya masih bisa dimaksimalkan oke kita akan nanti disini juga posisi masjid bisa kita teman-teman misalnya mau sisakan disini misalnya ada fasilitas umum nantinya teman-teman bisa membuat di posisi ini atau di bagian depan ya seperti itu kemudian saya munculkan tadi yang disembunyikan n object isolation disini ada jalan nah teman-teman tinggal tanda saja misalnya disini ada jalan tinggal ukur sesuai kondisi kondisi lokasinya berapa meter ya nanti tinggal menyelesaikan gambarnya lapangannya 7 meter tinggal buat 7 meter seperti itu oke ini hanya sederhana saja ya contoh saja ketika menggambar saya plan menggunakan jalan di posisi ini oke nah kurang lebih seperti itu teman-teman bisa membuat ini lebih lebar ya bisa membuat lebih lebar oke saya kira cukup ya untuk sedikit cara membuat saya plan teman-teman mungkin ada yang tanya bagaimana cara membuat saya plan teman-teman tinggal ikuti ini langkahnya ya tapi dengan metode yang berbeda seperti itu oke saya kira cukup jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar oke saya kira cukup ya semoga video ini bermanfaat dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh